Buat temen gak sih? Lihat, nanggep, nanggep. Kemarin juga ada kesini. Katanya janji-janji mau nurunin harga beras masuk bako. Gapain lu kabur? Eh, bentar. Lu dua nih, sama aja dua orang nih ya. Lu bohong lu, ha? Sekopo lu kerjasama lu ternyata ya? Boleh. Lu awing, lu boleh. Temen lu sendiri aja bilang lu awing. Lu siapa? Lu siapa lu? Lu siapa sana? Makanya, ngasuh yang bener yang awing mana. Hei, eh, takutin dong. Hei, eh, eh, pak baca dong dong. Jangan, 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 jangan. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Lalu lagi buat acara di sini mau ngapain periung-periung. Hei, hei, hei. Eh, papa, papa, papa. Papa, jangan, jangan. Papa, jangan. Astagfirullahaladzim. Patah hati biar aku yang mengerti. Hati terlatih. Datang jauh-jauh dari Mojokerto ke Jakarta. Tapi mencari di mana keberadaan istrinya. Katanya istrinya kerja di Jakarta. Sama tim riset kita dikasih tahu. Itu obit sama Dhani sudah sampai, Mas. Sudah sampai. Tapi ternyata mereka lagi kerampokan. Jangan, jangan, jangan. Mas手 yang luah bayangkan. Kenapa ini pak? Dirempok Ya Allah tapi hape sama dompet ya? Aduh gampang sabar ya itu udah dikejar ke madalah balik kok Wah duitnya hilang Aduh Pake senjata dia ngancingnya? Ya Allah tapi gak kena kan gak adaimu kapan bapak Bindong bednya nih pak cuman duitnya skinya udah diambil deh Ya mak Commentnya Tapi duitnya udah diambil bang Ya udah gak papa Uang bu gak ada biit Gak papa biarin aja Kalau pikir ada isinya ternyata gak ada diambil semua Tidak acak, Bang, Pak. Orang nodok *** di sini, dia nodok ***. Astaga, semangkan nyati-hati, Pak. Yuk kita ngadam sana, yuk. Coba dicek lagi mungkin ada yang ngilang atau kebawa dia. Bagaimana, Bit? Hah? Lampang lah, sakan. Bapak tadi, dompetnya Pak Dhani, ini Pak Dhani ya? Iya, masih ada, tapi di sini nggak ada. Ini Pak Obit berarti ya? Iya. Pak Obit ini nyari istrinya? Iya. Ya, udah lama berapa? Udah lama ngilang, Pak? 9 bulan. Mereka ini saling sayang, saling cinta. Sudah berumah tangga kurang lebih tiga tahun. Bahkan istrinya saat ini sedang hamil dua bulan. Udah, Labi, kita balik aja. Mau nyari istri lu di mana? Tidak, tidak mau. Biar ada di sini, kayak apa? Namanya istri, tau sendiri kan? Orang istri lagi hamil. Tidak, aku tahu kita kencari mau di mana lagi. HP, domen nggak ada, Bit. Datang Jojo demo Jokerto ke Jakarta bawa uang. Uangnya hilang sama sekali. Coba tadinya mau nganterin Obit, mau nemenin Obit, kok jadi pulang kampung. Ribut akhirnya di situ. Tidak, mati, mati. Kita juga nggak kenal capai-capai di sini, Bit. Pak, 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 Pak. Mungkin jangan dipaksa, Pak. Jangan dipaksa, Pak. Jangan dipaksa, Pak. Pak, Pak. Ayo kengerin apa kata temen, Bit. Jangan dipaksa, Ibu. Jangan dipaksa. Udah nggak usah ribut seperti ini, Pak. Pak, kemarin dengar-dengar, dia lagi dorong Gerobak di Slipi. Kita kan udah hubungi tim mewek. Jadi dia kan kemana-mana diantar nanti. Nggak nganggep buat temen nggak, sih? Nggak nganggep, sih, nganggep. Jakarta luas, Bit. Udah aku bilang. Jakarta luas. Iya, Pak, Pak, Pak. Pak, 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 Pak. Pak, 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 Pak. Pak, 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 Pak. Pak, 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 Pak. Pak, 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 Pak. Pak, 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 Pak. Lebih baik kita coba aja sekalian. Noba-noba, nanya-nanya. Tadi Bapak bilang pernah ngeliat di daerah Selipi. Daerah Selipi. Tetangga saya yang ngeliat. Tetangganya yang ngeliat. Udah, habis kita pulang, Bi. Udah, Udah, Pak. Jangan ribut-ribut seperti ini. Ini kan Pak Opit kan udah niat. Ya, Pak udah niat, bener? Niat, bener. Mau nyari istrinya? Iya. Tadi bilang ke Selipi, nanti kita cari ke sana. Iya. Ya, Insya Allah, Pak. Bapak ini kita jagain. Oke, oke. Kalau lu gak mau ikut, gue pulang gak apa-apa. Tapi tanggung jawab ya temen gue ya. Kalau ada apa-apa, abang ya. Insya Allah, saya tanggung jawab. Insya Allah, saya tanggung jawab. Insya Allah, kalau lu gak mau. Ya, tenang. Gue bakal ketemu, senang lu. Gimana sih temen kok jadi malah begitu sih? Padahal dia datang ke sini mau nemenin kan, Pak? Harusnya. Iya, nemenin. Akhirnya Mas Dhani pulang kampung lagi ke Mojokerto. Dan kita, Pak Opit, sama Feli, sama tim melanjutkan pencarian untuk mencari di mana istrinya yang namanya Ati ini. Pak, permisi, Pak. Misi, Pak. Tempat nanya, Pak. Kenal ibu siapa namanya? Ibu Ati. Ibu Ati kenal ya, Pak? Tiga bulan yang lalu ya, tempat kemari. Sekarang kamu udah kemana tahu lagi? Oh. Pak, udah gak tahu kemana lagi ya? Tapi udah pernah ke sini memang, Pak. Kita dapat kabar kalau ternyata ibu Ati ini benar manusia gerobak. Dan dia terakhir dilihat katanya suka makal di pasar. Pak, tadi kan ada informasi di pasar nih. Iya, iya. Ya, kita nanya pasar sini ya. Mas, permisi, Mas. Ibu ati, Mas. Ibu ati, Mas. Ibu ati, Mas. Kenal sama ini, Mas. Fotonya adanya. Istrinya namanya siapa, Pak, tadi? Ati. Ati. Suka bawa-bawa gerobak mungkin katanya. Aduh, gak tahu deh. Gak tahu ya. Iya. Coba tanya lagi situ. Ayo, Pak. Pak, bagaimana sih, Pak? Pak Anik. Pak Anik. Pak Anik nanya, Pak. Kenal ibu ati gak, Pak? Tahu nggak. Tahu nggak. Tahu nggak, Pak Anik. Tahu nggak, Pak Anik. Pak Anik. Pak, kenapa, Pak? Kenapa? Kita mau nanyain, Pak. Ini cuma nyari-nari aja. Nyari istri, Pak. Kita coba sini, Pak. Cuma nyari istri saya, Pak. Kita cuma mau nanya ini, Pak. Kenal, Pak. Kenal, Pak? Wah, ini mah pasti bohong nih. Kemarin juga ada ke sini. Katanya janji-janji mau nurunin harga beras, Mas Mbako. Kita nggak ada nurun harga beras dan lain-lain, Pak. Kita nggak ada urusannya sama itu. Kita nggak ada urusannya sama usaha, Pak. Bohong. Kita mau nanyain orang. Kenapa sih, Pak? Kenapa sih, Pak? Kenapa sih, Pak? Ini pasti nipu laki ini pasti nih. Ini apa-apa, Pak? Ini apa-apa, Pak? Ini apa-apa, Pak? Pak, jangan, Pak. Astaga wajib. Ini orang tua, Pak. Gini-gini jangan dorong-dorong, Pak. Oh, nggak salah, Pak. Ya ampun. Kita kan datang buat tanya doang, Pak. Pak. Ayo, Pak, Pak. Bapak, kita coba ke dalam ya, Pak. Tanya sini, Bu. Ini mungkin kenal. Bu. Bu, kenal ibu Ati nggak, Bu? Sini, Bu. Kenal nggak, Bu? Nggak kenal. Nggak kenal ya? Oke, makasih, Bu, ya. Si Bu. Mbak mau nanya. Pak, kita coba tanya sini, Pak. Kenal ibu Ati nggak, Bu? Oh, si Ati. Ibu kenal. Dulu dia mau pernah kerja di sini, bantu saya dagang sayuran. Oh, terus? Ini sih buat biaya melahirkan. Tapi ibu bilang dia kerja di sini untuk melahirkan? Dia melahirkan? Iya, Bang. Waktu itu dia kerja di sini, baru-baru saya badang sayuran, dia bilang untuk biaya melahirkan. Oh, berarti udah mahir kan? Saya nggak tahu dia udah melahirkan apa belum. Dia kerja, terus harus bilang aja begitu. Udah emang dia, Pak. Atau dia tinggal di mana? Nggak tahu saya. Cuma dia waktu itu kolam kerja di sini, bantu-bantu saya dagang sayuran. Terus nggak lama dia hilang berhenti gitu aja. Terima orang kerja di sini nggak tahu dia tinggal di mana, sama siapa dia datang. Tapi dia tengah bersiap waktu itu. Tapi kan waktu itu saya kasihan aja, Mas. Karena kondisi dia lagi hamil. Saya cari biaya untuk biaya yang mengakhirkan. Jadi saya tolong aja, ya. Saya tolong aja? Iya. Dia waktu itu ke sini dia siapa? Waktu itu dia kalau nggak salah ke sini sama orang kecilnya sama kayak bapak. Namanya Dhani kalau nggak salah. Ah Dhani? Dhani itu teman saya, Bu. Wah, Feli sama Obit langsung kaget. Astaghfirullahaladzim Dhani. Dhani itu kan bukannya temannya Obit. Iya, iya. Kenapa nggak dia nggak bilang? Iya. Iya. Itu kenapa ya Dhani, Pak? Iya, tadi. Iya, ke sini sama laki-laki itu. Iya. Dhani itu baru berapa bulan yang lalu, Ibu? Baru dua bulan yang lalu. Berarti pada dasarnya Dhani ini tahu di mana istrinya. Tapi kenapa dia nggak bilang sama Obit? Kenapa dia malah nggak bilang sama obit, Pak? Iya. Makanya itu. Kok dia pura-pura ngikut-ngikut pengen nyari tadi? Iya, kok tadi malah bilang ayah nggak usah nyari. Mungkin ada maksud lain dia, kali. Itu dia, mungkin dia bilang nggak usah nyari, kali, ya? Harusnya dia tahu. Bapak tahu kekakakannya Dhani, tahu nggak? Tahu. Tahu. Kenapa ini keluar? Kita langsung ke rumahnya aja. Oh, ke rumahnya aja, yuk. Baik, ya. Terima kasih, Pak. Masuk, ya. Assalamualaikum. 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 Pintunya dibuka ini. Dan pas sampai kontrakannya Dhani, pintunya terbuka. Kita ketok pintunya berkali-kali. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nggak ada jawaban. Dan nggak lama kemudian datang seorang laki-laki di situ. Dia adalah pemilik kontrakannya. Assalamualaikum. 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 Bapak Dhani yang tadi berangkat sama Bapak tahu? Iya. Itu ternyata udah nikah sama istri Bapak. Kaget di situ. Langsung. Kita tunjukin fotonya Ati yang ini, Pak. Iya, Ati yang ini. Mereka berdua seorang istri. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Tadi Bapak ini. Dan ini Dhani sama Dhani. Iya. Bapak nggak pernah dikasih tahu berarti? Nggak pernah dikasih tahu. Daninya parah banget loh, Pak. Ini menuju dari belakang sih namanya, Pak. Iya, makanya di depan Bapak. Gila. Bapak ini nggak bohongan, bener? Nggak, nggak bohongan. Mas Tadi wajib. Sekarang Pak Dhani di mana, Pak? Sekarang dia udah berangkat dari istrinya. Bawa istrinya itu juga? Gak ada ke mana, Pak? Gak ada ke mana, Pak? Gak tahu. Gak tahu nggak jadi di mana? Gak tahu. Gak tahu. Pusing, Pak. Pusing, Pak. Nanti kita cari ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hancur itu hatinya Obit di situ. Dia marah di situ. Dia ngamuk di situ. Sampai akhirnya kita berusaha tenang. Kita berusaha kasih pengertian di situ. Bapak sabar. Insya Allah, orang di joling itu pasti akan dibantu sama Allah. Tapi Bapak itu dipohongin sama Dhani, Pak. Kurang, k*****. Nanti itu namanya teman musuh dari belakang. Iya, Pak Ken makan tanaman nih. Aduh. Bikin pusing aja. Ternyata Sampi selama ini dia baik-baik aja sama Bapak. Ternyata dia mau nikah istri Bapak loh. Iya, dia baik-baik aja. Gimana sih perasaan di teman deket Bapak, kan? Dia ngasih kerjaan saya di mojokerto. Masa tega-tega aja begitu. Ya, terus buktinya tadi Bapak itu bilang bener, Pak Adha nikah. Tinggal di situ bareng. Masa dia bongong. Udah, cek warn aja sekarang deh. Cek Bapak Tawun deh, Pak. Tanyain dulu baik-baik di mana dia. Nanti kita samperin. Nanti kalau Bapak langsung marah-marah, dia langsung kabur nanti. Kok gak nyambung-nyambung sih? Oh, iya, Pak Antisannya tadi dia bilang apinya hilang, Pak. Cuma dong, kan, yang balik tadi. Mungkin hilang-hilang. Uangnya memang gak nyambung-nyambung. Jadi Bapak tau gak mungkin temennya atau saudaranya Dhani di sini di Jakarta ada gak? Gak tau, Pak. Tempat nongruk ya? Gak tau. Tempat terjadi ya? Gak tau. Aduh. Yaudah, nanti kita cermat tim deh kalau itu. Ayo. Yang penting bergerak dulu aja. Ada, Pak. Tempat tim nanti. Aku lihat tim kita suruh untuk menyebabkan di daerah Istiqlal. Nanya sama pedagang. Nanya sama tukang parkir. Nanya sama kenet Metro Mini. Nanya sama kenek-kenek bus dan lain sebagainya. Kita tanya di situ. Mana, Sam? Mana, Sam? Sam? Sini, Pak. Kita tanyain, Pak. Gimana? Ada informasi apa? Nah, gua sih dapetin, Pak, dari Burijam. Burijam bilang, Dhani sering ngangkulung di Istiqlal. Burijam? Dhani sering ngangkulung di Istiqlal. Terus, siapa yang ngomong di Istiqlal? Nah, karena sih dia sering ngomong di Istiqlal. Nah, oke. Ngomong apaan? Ini ada tempat soal, di Istiqlal. Makanya gua sih gak tau itu ngomongnya apanya. Mana orangnya? Iya, iya, iya. Sampai akhirnya tim ngasih kabar. Kalau ternyata Dhani, Ati, dan juga Awi, itu ada tiga orang temenan. Mereka ini terkenal suka nyolong sandal dan sepatu. Halo, Bu. Tengali. Iya. Ibu tau dimana Dhani atau Ibu Tia? Dhani? Iya. Oh, Dhani mah biasanya suka. Oh, Dhani mah suka ngomong sandal. Ya. Tuh. Tar-putar di wajah. Bilas. Multivitamin. Wajah bersih cerah ketika? Siap. Very Lovely Facial Foam. Nikmat beribadah dan bersih laturahni. Di bulan berkah. Saat minggu. Kejalanan. Kejalanan. Romah obatnya. Ahlinya lambung. Baru. Nutrijel kelapa muda. Teksturnya. Genyalnya. Rasanya bagaikan kelapa muda asli. Enak, mah. Besok lagi ya, mah. Iya. Wow. Baru. Nutrijel kelapa muda. Oh, Risa. Sampai gitu, nyanyedot. Pantes teh rio gula batu. Rasanya nyatu. Wah. Teh rio original. Tehnya berasa. Teh rio madu. Tehnya madunya. Kena. Teh kualitas dunia. Dari daem teh pilihan. Pike masih jenis. Gulanya asli. Segarnya. Kemupian. Teh rio. Kena enaknya. Dari Wingswood. Tipi singa. Ini Oreo. Ramping langsing. Mau lagi dan lagi. Selalu ceria dengan Oreo Thins. Baru Oreo Thins. Di bulan Ramadhan ini. Awali dengan segelas nutrisi. Penuh semangat jalani hari. Awali dengan nutrisi. Akhiri dengan manis. Bersama Frisien Fleck Gold. Hmm. Baru. Frisien Fleck kental manis. Coco Panda. Rasakan luapan kenikmatan dalam berbagai momen. Nikmat senikmat-nikmatnya. Stream satu-satunya smartphone 4G dengan akses YouTube unlimited 24 jam setahun. Miliki sekarang. Biar Ramadhan makin lengkap. Cuma 649 ribu. Plus unlimited streaming Netflix dan Netflix. Karena Excel bisa. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong. Rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterusan ya sampai sekarang. Hmm. Kayak ada manis-manisnya. Air mineral. Jelas le mineral. Ketangguhan Philips Rice Cooker selalu bisa diandalkan. Dengan lima lapisan Pro Ceramic Plus yang lima kali lebih kuat. Serta pelindung tembaga untuk panas lebih merata. Philips Rice Cooker. Teman tangguh setiap ibu. Philips. Selamat datang di Tantangan Internasional. Faren Lovely. Di satu sisi kita usapkan krim terkenal Dubai, Singapura dan Jepang. Di sisi lainnya Faren Lovely. Hasilnya Faren Lovely cerahnya maksimal bahkan dibandingkan dengan krim internasional. Faren Lovely. Jepang! 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 Layakkan semua dengan mewahnya marjan. Sombong. Coba kena aja. Hanya aroma dan rasa mie sedap yang bisa mengetuk hati di bulan yang suci. Buka bareng yuk. Gitu dong. Bersihkan hati. Sedapkan ibadahmu. Rambut lepek. Solusinya ada shampoo anti lepek pertama di Indonesia. Dari Pantin. Baru. Formula Pro vitaminnya ringan. Bye bye lepek. Baru. Shampoo Pantin anti lepek. Lepek? Hmm hmm. Yuk. Hmm. Wangi bunga. Wangi tahan lama. Bikin tenang lebih lama. Baru dauni floral pink. Boleh, Bunda? Iya, boleh. Ini teman baruku. Boleh kan, boleh kan? Jangan takut bilang iya boleh, Bunda. Karena si kecil terlindungi. Seperti Anda, berita negatif tentang ikan kalengan juga membuat kami khawatir. Untuk meyakinkan kami bahwa sarden ABC aman dikonsumsi, ABC mengajak kami ke pabriknya. Kami melihat setiap kaleng sarden ABC melalui tidak hanya satu atau dua, tapi enam pemeriksaan kualitas yang ketat. Dan pemanasan ganda yang menjamin sarden ABC bebas dari kontaminasi. Menjadikan setiap kaleng sarden ABC aman untuk keluarga dan kaya akan nutrisi. Sarden ABC sepenuhnya aman untuk keluarga Anda. Saatnya tunjukin gaya lo yang asli. Karakter lo yang asli. Yang aslinya lo suka. Teh gelas, asli pas buat lo. Asli itu teh gelas. Asli itu gua. Bu, bukan mau sayur sop ayam goreng berkedel. Dengan bumbu racik, sesibuk apapun ibu, masakan apapun, racik menjadi kelezatan yang spesial. Hmm, nenek sahur di sini juga ya. Pun masakannya yang pasti pakai racik. Hai, guys. Nyatanya THR itu... Bilnya, mas? Tau-tau, mangus dan raib. Sprite nyatanya nyegering. No bogis. Weh, ada temennya. Hmm, enak banget wanginya. Mama! Hah? Hah? Santai. Anggap rumah sendiri aja. Rumahnya wangi dan nyaman sih. Stella Matic membuat rumah makin dicinta. Foto yuk. Kulitmu cerah merona. Kulit kusamku bisa nggak ya? Bisa dong. Garnier Sakura White dengan ekstrak Sakura dan vitamin. Cerahkan hingga ke dalam. Tampak lebih cerah, 60% lebih merona. Cerah merona dengan Sakura White kemasan saset. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong. Rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterusan ya sampai sekarang. Hmm, kayak ada manis-manisnya. Air mineral, jelas le mineral. Sajikan tiga porsi tumis buncis lezat. Hanya dengan satu saset Bango. Dibuat dari kedelai hitam berkualitas dengan isi lebih banyak. Karena rasa tak pernah bohong. Bango, benar-benar kecap. Dikenal sebagai rahasia wanita Korea untuk kulit indah berkilau mereka. Mutiara. Citra Perliwat UV Lotion mengambil manfaat kilau jutaan Micro Pearls Korea. Itulah Gilau Contik Citra. Ampe gitu nyanyedot. Tehrio gula batu. Rasanya nyatu. Tehrio madu. Tehnya madunya. Kena. Dari Dante pilihan. Gulanya asli. Segarnya. Kemepiar. Tehrio kena enaknya. Dari Wingswood. Baru. Bami ayam tasty. Dengan daging ayam yang juicy. Irisan jamur asli. Ditambah chicken crunchy yang keras banget. Komplit deh testinya. Bami ayam tasty baru. Enaknya bikin lagi. Dari Wingswood. Selalu Reddictate menghabiskan waktu bersamanya. Karena bersamanya semua momen jadi pinkredible. Delapan belas varian warna warna eksklusif matte lipfing. Sahabat setia untuk warnai hariku. Pelan dapatnya lah berapa? Satu. Satu. Satu sosok Good Day Freeze. Pakai air dingin. Langsung jadi. Langsung nyas. Good Day Freeze. Kopi dingin ya pakai air dingin. Biar ngumpul makin seru, Roma Sandwich Bar Wah, Roma Sandwich Pau Wah Iya, enak banget Jelas, Toma Krimnya lebih tebal, lebih penuh Inovasi baru, Citra Sakura Fair UV Powder Cream Pertama di Indonesia Dengan ekstrak sakura dan vitamin menyamarkan pori Menjadikan kulit molus dan cerah merona sejak menit pertama No pori, no mori Citra Sakura Fair UV Powder Cream Hangatnya rasa rindu membuat hati bergerak Seperti Counterpaint Patch S Hangat berkualitas, bantu redakan nyeri otot Counterpaint, dipercaya selama 45 tahun No pain, no gain Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counterpaint Langsung meresap, hangatnya tahan lama Counterpaint, membantu meredakan nyeri otot Adek, jangan kuman itu cepat menyebar lho Senang, kan ada Whipple 5 in 1 Dengan pain action yang efektif bunuh kuman Ayo ibu-ibu, lindungi rumah kita dari kuman dengan Whipple Baru, kemasan ekonomis 5 ribu Thank you ya, tembingan Pegal Pegal Baru, Geliga Stik Dibuka, puter dikit, pegang ibrid Praktis, Geliga Stik Puter dikit, pegang ibrid Guys, ada yang nge-hype nih Yang amat Demi apa lho, siaran malam makan Demi tasty, dan sedap Daging ayamnya, juicy Dibungusnya canggih nih Dagingnya, asli lho So tasty Itu apaan yang kurut-kurut dimuat? Chicken crunchy, baru tasty yang punya Makin tasty deh, doblo Demi tasty, bagi Bami ayam tasty baru Enaknya, bikin lagi Dari Wingsfood, baru Minute Maid Papi Kemasan baru hanya 5.500 rupiah Biar aku mengerti Tidak lati Halo Bu, saya Ali Iya, ibu tahu dimana Dhani atau Ibu Tia? Dhani? Iya Oh, Dhani mah biasanya suka Oh, dia mah sebagian Tunggak 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 Ibu yang bener, ibu Tunggak Yang suka Dia suka bilang banyak orang-orang disini kenal sama Dhani, Ati dan juga Awing Mereka ini komplotan Mereka ini suka nyolong sendal, suka nyolong sepatu, kemudian dijual begitu saja Tunggak Tadi yang udah ngasih Tadi yang sama siapa biasanya tunyolnya? Sama Awing Awing? Awing ini siapa Ibu? Ah? Ia biasanya nongkrongnya tuh di Pasar Tiling Awing ini temennya? Oh Tunggak aja dia nongkrongnya disana Tanya aja dia disana Dan temen-temennya banyak Jadi tuh selalu sama-sama itu? Iya, sama-sama sama Si Dhani sama si Awing sama si Ati juga? Iya, benar Bisa pasatnya Ibu, tunggu, tunggu Ibu, saya takut ibu salah orang nih Ini bukan ibu? Oh iya, benar ini. Iya, benar. Yang artinya ini juga ibu pernah lihat deh sama ati. Iya, benar. Sama ati, di sini ngolong sedal juga. Boong nggak, Pak? Nggak, saya nggak boong. Ngapain sih, saya boong. Beneran, coba aja cek aja. Khusus sampai nyolong sandal di majid sih, beneran ya? Ini emang sampai hembung gitu, sampai dikejar-kejar orang, makanya ibu tahu ya? Iya, biar biasa soalnya tuh. Astagfirullahaladzim. Jadi kasih, kita coba cari. Udah, ayo. Ayo, Pak, Pak. Tim langsung bergerak menuju ke pasar, di dekat istrikal di sana ada JPO Jembatan Penyebrangan. Sampai Jembatan Penyebrangan kita ngeliat. Ada preman-preman dateng dan duduk di suatu tempat di situ di bawah Jembatan Penyebrangan. Kita tanya sama orang, siapa yang nongkrong di sana? Dan kata orang-orang dan kata tim mereka itu adalah preman di pasar. Ini udah dekat JPO nih, sebelah mana ini? Kayaknya di itu, Pak. Nah, ini tuh, tempat kumpulannya tuh di situ tuh. Kita nggak tahu mana yang awing nih. Iya. Di sini. Itu mereka nongkrong di situ tuh. Jadi gini aja, lu tunggu di sini ya, Pak. Baik, ya. Kalian tunggu di sini ya? Iya, iya. Aku coba nanya dulu di sana. Iya. Iyan mana, Iyan? Jangan sampai ketahuan ya. Kamera lu, hati-hati. Iya. Akhirnya gua mau tunggu sini untuk datang sini sama mereka. Tanya sama mereka baik-baik. Begitu sampai di tempat kongkrongan mereka, gua tanya. Ya, permisi ada yang namanya awing nggak? Pas kita sebutin nama awing, mereka bilang, Oh iya, awing emang suka nongkrong di sini. Tapi lagi nggak di sini. Ini Pak, lupa nanya. Ada yang kenal namanya awing ya, awing? Awing. Awing, iya. Lu mandala kan? Iya. Lu ngapain ke sini? Pasti lu bikin acara, bikin mewek nih. Emang kenapa? Enggak, ini kan cuma mau nanya. Ada kamera? Enggak, ini awing, Pak. Enggak, bukan. Ini awing? Ini bukan. Awing nggak di sini. Awing pergi. Setahu gua, awing itu nggak di sini. Lu mah. Gua takut kalau pergi ini ntar lu mau pulis. Nanya dani apa nanya awing? Nanya awing dan nanya dani kan mereka temenan sama. Kita ngobrolin masalah awing, tiba-tiba satu pereman di sini ngeliat. Dia ngeliat kameramen kita pas ngambil sembunyi-sembunyi. Akhirnya disamperin, mereka ngamuk ini. Berantem di situ, ya. Mereka semua nggak terima, malah tambah ribut di atas jembatan penyebrangan di situ. Memang. Eh, Pak, Pak. Sebentar, sebentar, sebentar. Ya, ya, ya. Pak, Pak, sebentar. Eh, udah, ya. Pak, Pak, Pak. Iya, ya, ya. Sabah dulu. Iya, iya, ya. Sabah dulu dong. Eh, Pak, udah, udah, eh. Pak, udah, jangan. Jangan, jangan. Jangan. Ya, ya udah, udah. Ya, udah, udah. Udah, udah, pak. Iya, udah, udah. Kita nggak mau ribut. Udah, udah. Ini kan kita cuma mau nanya orang, kenapa saya mau boleh kebak kamera. Gua tahu, lu mau cari Dhani atau Awin, gua nggak ngeliat. Mau cari keduanya, Pak Dhani atau Awin, kan mereka ketemenan juga. Sekarang lu mau kamera, mau ngapain? Mau cari dia? Ya, kita memang sistemnya pakai kamera, Pak. Makanya kita nanti di sini ada polis atau apa, kita nggak mau. Gua nggak mau ya, kalau gua sampai terjadi ya. Emang bapak ngapain? Emang bapak ada masalah, emang. Ya gua nggak tahu, gua aja lu nanteng-nanteng, mau kamera, mau ngapain? Oh nggak, kita nggak dong. Bapak kalau misalkan takut ada masalah dong, berarti. Enggak, enggak, enggak. Eh, eh, Pak, jadung-dung kamera dong. Jangan, eh, rusak kamera, jadung-dorung dong. Jadung-dorung dong. Belum lagi ke acara di sini, gua ngapain, yuk, 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 yuk. Eh, 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 gua ke mana hanya doang. Nah, klien kita, Obit ini bantuin juga. Sampai akhirnya, Obit di situ dihajar, dibukul, kita juga bantuin. Ributlah di situ. Eh, Pak, Pak, Pak! Pak, Pak, jangan, jangan! Pak, Pak, jangan! Astagfirullahalazim! Kenapa lu cuma cuba anak kecil, ha? Kenapa lu cuma cuba anak kecil? Lepasin! Lepasin, Pak! Lepasin, Pak! Lepasin, Pak! Lepasin! 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 Udah, Pak! Udah, Udah, Udah! Astagfirullahalazim! Udah, 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 Udah! Tolong dong! Udah, buang-buang kiri. Kalau lu mau cari Dhani, cari yang dekat, hotel mau budur. Di sana, di sana. Pergi, lu. Astagfirullahalazim! 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 Terima kasih untuk menonton! Udah, Udah, Udah. Ah, Udah. Udah, Udah, Udah. Langsung kita belakang hotel. Jajat dari sini. Sama ada Udah, Udah. Udah, Udah, Udah. Udah, Udah, Udah. Udah, Udah, Udah. Buru-buru kita langsung tim ngajak tim ke sana. Udah, buruan kita datang ke sana. Pas sampai tempat nongkrongan. Udah nongkrongan di situ adalah pereman Marcus. ...kita nolongin Dhani sama Obit. Mungkin ada waru-waru sana kali ya, nongkrongnya ya? Kasih berantam-antam. Bapak itu kemarin bukan? Aduh, kok gak sempet lihat mukanya. Yang kontrol, orang yang kontrol. Yang malak kayak itu. Buru-buru kita samperin, kita kejar mereka... ...dan di situ ternyata si Obit duluan lari duluan... ...langsung nyerang preman itu, langsung berusaha... ...untuk nangkep preman itu. Ya, itu Pak, benar kan? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Itu, Pak. Itu, Pak. Bapak! Aduh, Pak! Aduh! Pak! Hei, hei, hei. Hei, bawa, bawa, bawa. Bawa. Bawa, bawa. Bawa, bawa, bawa. Oke, oke. Eh, bawa, kemana? Oke, oke. Oke, oke. Tepat, tepat, tepat. Ini, ngaku, Bapak, ngaku. Siap, siap. Oke. Oke. Ada apa nih? Kut saya, kut saya, sini. Bapak ngaku, ha? Iya. Ngaku apa nih? Bapak yang ngambil kemarin, kan? Dompet sama handphone, kan? Gue gak kenal, gak kenal. Hah? Kau tahu, ha? Nah, pas kita pegang, kita tangkap itu preman. Ternyata, tim kita yang lain nangkap Dani. Oh, itu dia itu, bukannya itu. Temen bapak. Pak, itu. Alaknya. Hei, tenang dulu. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini istri gua. Ternyata, Dani ada juga di situ. Mereka ribut, mereka berantem di situ sampai akhirnya. Kita tangkap Dani, kita tangkap dua preman itu. Ternyata, berdua preman itu sama. Yang kemarin, waktu ngerampok. Oh, berarti ada teminan mereka ini kong kali, kong kerjasama. Tidak. Di mana bini, gua? Gua gatau bini lu, dimana? Tinggal sama lu, kan, di rumah. Boleh tinggal, apa lu? Di mana siapa? Apa lu? Ada informasi. Ngaku. Ngaku aja lu. Gak tahu, gua gatau adi dimana, gua gatau! Gua aja, ngaku aja. Apa? Engaku aja. Engaku apa? Gua gatau. Gua gatau. Lu pernah mengawinin bini gua? Ngawinin? Siapa yang ngawinin si Apti? Gua tahu gua udah berlaporan. Ada, lu gausah bohong. Lu juga yang ngasih kerja Nati kan di pasar kan? Iya, 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 iya. Kucur aku dong, pak. Kenapa lu ga bilang deh kemarin-kemarin lu tahu di mana Nati, ya? Kenapa lu ga bilang? Perambukan yang kemarin itu di gua. Apa? Apa? Rapuk yang kemarin itu lu maksudnya? Iya, gua yang nyuru. Lu kecepnya, lu kecepnya. Apa? Hajar itu sama obit, dipukul sama obit. Rantem mereka di situ. Sampai akhirnya, Dhani ngaku... ...kalau ternyata Dhani ini tidak nikah sama Ati. Dia berani sumpah di situ. Tunggu dulu. Gua bisa jelasin. Jangan, mas. Eh, mas. Mas, mas. Tunggu dulu. Kemarin dulu gua ga ngawinin dia. Gua ngawinin si Ati. Ini lu datang ke gua ke Jakarta minta kerjaan. Tahu ga lu? Itu gara-gara lu. Gaji lu kagak cukup. Apa yang dibilang si Ati pas gua tanya? Hah? Gua bantuin lu. Tau ga lu? Padahal ga sih? Kayaknya aneh deh. Pasti terjadi sesuatu sama mereka. Walaupun mereka ga ngaku di situ. Kasian tuh si Ati. Laki ga lu? Gaji-gaji lu ngomong. Hei. Bini lu gua kenalin sama temen gua si Awin. Lu dikasih kerjaan sama si Awin. Tau ga lu? Hei. Dengerin dulu. Tau ga si Ati dikawin sama si Awin. Tau ga siapa nih? Temen gua lah. Yang mana? Dari kerjaan buat bini lu. Yang mana orangnya? Gak tau gua. Gak tau gue. Gak tau gue. Kok gak tau? Gak tau gue. Gak tau Awin dimana lu. Gua ga tau. Gua ga tau. Gua bilang ga tau. Udah. Udah kebanyakan omong ini. Udah kebanyakan omong gini aja. Yuk kita cari Awin. Apaan lagi ini? Yuk kita cari. Sam lu cari. Lu bawa dia. Ajar dia cari. Yuk. Sambil nanti kabarin Sam ya. Yuk pak. Sambil kita cari ya. Beberapa hari kemudian. Tim balik lagi tuh. Ya. Ke daerah istrikal disitu. Di tempat nongkrong-nongkrong disitu. Tempat pedagang kaki lima. Tim ngasih informasi. Ya ini sekarang kita lagi janjian sama tim kita ya. Tim kita lagi survei sama berusaha untuk cari informasi disekitar Istiqlal, Monas dan juga sekitar pasar baru untuk mencari dimana keberadaannya Awin ya. Awin. Tadi gue dapet tawapan dari Boris. Ah. Boris katanya ada yang mau disampaikan ah Boris ke gua. Makanya dia minta janjian disini sih Boris. Boris? Hah? Siapa Boris ini? Boris bukan si tem. Yang kemarin itu loh. Yang temennya si Awin. Oh yang kita di jembatan itu. Oh iya iya iya. Mana sekarang dia? Oh dia mau ke sini kan ya. Ya ada yang mau diomongin gitu kan. Yaudah coba Sam mana Sam? Telepon ya atau enggak? Coba telepon. Ya Boris adalah peremen-peremen yang waktu di JPO. Boris itu bilang bahwa dia bisa ngasih informasi dimana keberadanya Awin. Penasaran dong tim? Karena Dhani bilang Awin ini yang bawa hati. Ayo pak, ini pak, ini pak. Mana bro? Yang namanya Boris. Iya, ketemu lagi bro gimana? Jadi, gimana Awin? Gue tau Awin? Dia lagi ada di sini. Satunya ada di sini? Di sitar Istiqlal ini dimananya? Gue masih tau. Tapi kalau lu pada, Ini lu ga malu ini ada kamera ini minta duit. Gue kenapa gue malu? Gue tuh ga butuh asistanci, gue butuhkan uang. Tanpa uang sekarang ga bisa apa-apa. Jadi saya minta dulu. Kalau lo nggak bawa, ya udah nggak apa-apa. Gue sih okong aja. Gue pikir Boris ini benar-benar mau bantuin. Benar-benar mau nolongin. Tapi ternyata dia niatnya nggak ikhlas. Dia ngasih informasi tapi minta duit. Aku udah males itu. Ada aja orang kayak gitu. Masih yang minta duit. Nggak mau loh dia butuh duit. Makanya. Awas aja kalau dia bohong. Akhirnya ngumpul sama Sam dikasih tuh duit sama Sam di situ. Aduh kasih tau, gimana? Sabar nolong. Senang mulu. Sekarang udah bilang, udah-udah, selesai kan? Sekarang udah. Loh nangat awing kan? Iya, awing mas. Dari tadi loh kita bilangnya mau awing. Iya. Kita ambil ke motor. Kita pakai baju telurnya agak cepat, kita awing. Di motor, luarannya agak coklat. Ini sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Aduh, lu pegang. Sem, lu bak. Takutnya dia bohong. Sem, sem, sem. Gua ikutin apa kata Boris, gua ngeliat di situ ada cowok. Duduk di motor. Gua liatin cowok itu gerak-geriknya ngeliat gua, dia kabur. Gua kejar sekuat tenaga di situ. Dia belok kiri, dia menghilang di tempat bus-bus. Kemana nih orang? Mana dia? Kemana, kemana? Pak, pak ngeliat anak lewat sini tadi gak pakai-pakai ruang-ruang, pak? Ya, lihat. Eh, mana, mana? Hah? Gak liat pak ya? Aduh. Hilang, hilang, hilang dia. Aduh. Mana tadi situ sih? Mana tadi orang yang tadi? Mana sih lari kemana? Ya, jangan dia bohong. Itu bukan awing lagi. Kan tadi gua langsung suruh pegang tadi. Oh, ini mana dari situ? Borisnya juga ngilang ternyata. Nah, ini ada kemungkinan kita dikerjain ini sama Boris. Oh, udah. Saya mau coba cari lagi dari sini. Sama ketemu Goris, coba. Takutnya diboongin loh. Iya, Boris. Ya. Boris, takutnya dia suka ongkul sama itu, Goris. Bentar, bentar aja ya. Yuk, muter aja, muter. Nah, akhirnya kita suruh sebar tim lagi untuk cari informasi. Kita nunggu, kita break dulu pencarian. Iya, ini pasti udah. Mereka? Gimana? Siapa? Siapa? Si Boris tadi itu? Baju coba. Baju coba. Wah, ini Boris, bentar diajar nih Boris ini. Semoga berarti mereka kerja sama. Ini berarti mereka di sana. Berduaan mereka di sana. Iya. Masih awing buka. Langsung, langsung pegang aja. Langsung pegang ya. Langsung, langsung pegang deh, Sam. Langsung puru-puru kita ngikutin apa kata tim pas kita nyuju ke sana. Ternyata bener. Ada Boris, ada awing. Langsung kita sampahin, kita sergap di situ. Di sini, Pak. Bukan. 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 Lu sama aja dua orang nih ya. Lu bohong lu, ha? Sekokong, kerjasama lu ternyata ya? Lu bilang lu mau ngesel kan tadi. Tapi lu suruh dia kabur. Tapi lu berdua. Sekarang mana? Udah, gak usah mau. Sekarang mana? Danny mana? Danny mana? Aati mana? Lu awing, lu boing. Temen lu sendiri aja bilang lu awing. S**t! Siapa yang benar? Aku benar, bukan awing. Siapa? Siapa? Saya cemplu yang lain. Saya akan cemplu kali dulu. Makanya, aku yang benar, yang awing mana? Hei! Tidak, aku. Tidak, aku. Ini siapa? Ini tempat gue, Bang. Siapa? Awing mana? Ini, Bang, ya? Gue percaya. Gue punya KTP, Bang. Gue bukan awing. Ternyata itu bukan awing. Dan Boris ini bohong. Ngapain lu kabur kalau lu nggak salah? Ya, Bang, lu nunjuk-nunjuk lari. Saya lari, Bang. Bawa aja. Ini lu yang tahu yang bohong. Bawa, bawa, bawa. Awing itu cuman dia. Sudah, bawa, bawa. Tunjukkan. Aku jengkel sama Boris di situ. Gue tekan dia di situ. Gue paksa dia untuk ngasih tahu. Akhirnya dia ngasih tahu. Yuk ikut gue, Mas. Misalnya dia ada di sini, kok. Mana? Mana? Nah, nah. Lihat dong. Mana? Yang di kursi itu? Ini tetri yang kedua tuh. Siapa kan topik? Itu kan pilih gua. Siapa kan topik? Nah, kita kalau tinggalkan kita. Bahaya tidak apa. Tak apa. Ya, ya. Karena Excel bisa. Baru, Torabika Kopi Susu Espresso. Kopi susu dengan bubuk espresso. Hmm, aromanya. Uh, lala. Ampasnya, dikit. Ah, espressonya harum, mantap menggoda. Baru, Nutri Gel Kelapa Muda. Teksturnya, kenyalnya, rasanya bagaikan kelapa muda asli. Enak, ma. Besok lagi, ya, ma. Iya. Baru, Nutri Gel Kelapa Muda. Di bulan Ramadan ini, awali dengan segelas nutrisi. Penuh semangat jalani hari ini. Awali dengan nutrisi, akhiri dengan manis bersama Frisian Flag Gold. Hmm, baru, Frisian Flag kental manis Koko Panda. Rasakan luapan kenikmatan dalam berbagai momen. Nikmat senikmat-nikmatnya. Tiap orang punya kebiasaan berbeda menjalani Ramadan. Meski beda-beda caranya, semua untuk menuju kemenangan. Nama saya Richard Maradona. Saya menderita penyakit yang namanya Neomotorax. Di mana kondisi paru saya yang sebelah kanan itu kolaps. Dokter bilang penyebabnya ini karena rokok. Ah ya. Sengsara deh, pokoknya di rumah sakit. Nahan sakitnya, nahan perinya. Banyak orang lain yang mengalamin jauh lebih buruk daripada saya. Dan sorry mereka nggak selamat, gitu. Saya sangat beruntung terkasih kesempatan yang gendulah sama Tuhan. Dapatkan sendok dinosaurus World Falling Kingdom gratis dalam serial Sarapan Nesli Kemasan Khusus. Jurassic World Falling Kingdom. Hanya di Bioskop. Untuk membantu saya dalam menjalankan usaha dan membahagiakan keluarga saya, terutama anak-anak saya. Untuk membantu saya mengembangkan usaha di bidang pendidikan. Untuk pengembangan usaha saya. Yuk, doa dulu. Ada aja. Hari ini kuasaku berat banget. Tapi terima kasih Bunda Mas Haki menunggu ke kesukaanku. Lelehkan keluh kesah dengan keju kram. Lezatnya menggoda, meleleh di mulut. Jadi duta sampo lain. Dulu pernah coba sampo lain. Tapi ketombe dan rontoknya balik lagi. Aku sama pantin aja. Rambutku nggak ketombean lagi, nggak rontok lagi. Bentin anti ketombe. Baru, Minit Made Pulpy. Dengan kebaikan bulir buah asli dan merupakan sumber vitamin C. Minit Made Pulpy. Nikmati kebaikan bulirnya. Kemasan baru hanya 5.500 rupiah. Lepas nih. Bentar, ada pop nih. Mana? Bentar. Cantik bagi pop nih dong. Nyetok di rumah dong, sis. Jadi seru terus. Cus, lanjut. Kok tambah banyak kotor, man? Iya, iya. Aku ada itu. Dukung ia tumbuh jadi anak hebat. Baru, baby luck dengan formula yang disempurnakan. Mengandung omega-3 dan 6 serta minyak ikan yang ditingkatkan. Bantu si kecil tumbuh dengan tanggap yang lengkap. Dukung ia jadi cepat tanggap, tanggap bersosialisasi, dan punya rasa peduli. Sekarang bisa main lagi, deh. Dukung ia jadi anak hebat dengan tanggap yang lengkap. Baby Luck, Brow Them Grey. Terima kasih ya, tembak. Bagam. Bagam. Baru, gelija stik. Dibuka, putar dikit, pegang ibrid. Praktis. Gelija stik. Putar dikit, pegang ibrid. Baru lagi nih, Indomie rasa soto padang. Bawang gorengnya, amboi. Persis soto aslinya. Hmm, banyak pilihan dari jagonya soto. Yuk, yuk. Nggak ada lemas jam-jam segini. Seger selalu. Ah Allah, segernya cuma di mulut. Nih minum. Baiknya susu dan kelapa, segerin badan lo. Vision Flag Coconut Delight. Segernya, nggak cuma di mulut. Guys, ada yang nge-hype nih, yang amam. Demi apa lo siaran malah makan? Demi tasty. Dengan daging ayam yang juicy, ditambah chicken crunchy. So tasty! Bagi! Bami ayam tasty baru. Enak yang bikin nagi. Diving. Baru, Apple Banana Pie. Hanya di McDonald's. Jis buah Vita itu beda. Itu buktinya. Mendaan kental, bu, nggak tembus. Makanya ibu pilih buah Vita. Jisnya lebih kental karena mengandung 3 kali lebih banyak buah. Baru, Magnum Hazelnut Luxe. Es krim hazelnut yang lezat dilapisi dengan coklat bilge tebal dan butiran kacang hazelnut karamel yang rinyat. Pleasure, expertly crafted. Magnum for Pleasure Seekers. Pada pandangan pertama, emang udah... Wally in love. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng, jadi keterusannya sampai sekarang. Itu karena le mineral berbeda. Sumber airnya dari pegunungan terpilih, sehingga kandungan mineralnya baik bagi tubuh kita. Le mineral keras sebelum dibuka dan disegel untuk cegah pemalsuan. Emang, kayak ada manis-manisnya. Air mineral, jelas le mineral. Wah, nenek tuh. Ya, harus dikutur, Mak. Noda sirup terpaksa dikucuk pakai pemutih, deh. Stop! Jangan pakai pemutih. Lihat label pakaian. Pemutih bisa merusak kain dan warna jadi budak. Pakai Fanish. Jangan, nanti luntur. Tenang, sedikit di noda, lalu ke seluruh cucian. Fanish dapat menghilangkan noda tanpa merusak warna dan pakaian. Wow! Panis, percaya, Pink. Lupakan noda. Kemasan sasat hanya 3.000 rupiah. Hei, sombong. Cuekin aja. Puasa, jangan ngomongin orang. Ya, negor, kek. Di setiap niat selalu ada nikmat. Jadi jangan satu buatan nyokap. Nah, pas banget. Hanya aroma dan rasa mie sedap yang bisa mengetuk hati di bulan yang suci. Hmm, aromanya. Buka bareng, ya. Gitu, dong. Sedapnya, hangatkan persahabatan. Bersihkan hati, sedapkan ibadahmu. Ulangan dapat nilai berapa? Satu. Satu! Satu saset Good Day Freeze. Pakai air dingin, langsung jadi. Langsung nyus. Good Day Freeze. Kopi dingin, ya pakai air dingin. OOTD dulu, yuk OOTD. Siku kering dan gelapku jadi kelihatan. Ini karena kulitmu kurang nutrisi. Pakai citra nourishing white UV. Dengan alpukat dan madu, menjadikan kulit lembut. Tampak cerah ternutrisi. Mulai dalam dua minggu. Hehehehe. 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 Lapisan coklat, kacang renyah, dan es krim yang lesat. Feast bikin semangat lagi. Traffling itu tentang pergi keluar sana bikin hidup jadi maksimal. It's all good. It's all good. Dan Pons White Beauty akan bikin wajahmu cerah maksimal dan glowing. Ayo, Pons Goals Generation, kejar goalsmu. Yuk, yuk, yuk. Siap? Yuk, berangkat. Ya, Bu. Berangkat. Ya, iya. Mereka membuat nenek di Bama, kan? Lupa. Kamu, sih. Bersama Wonderland Butter Cookies. Dengan butter import pilihan, kualitas terbaik dunia. Rayakan kemenangan. Maaf, ya. Kalau ini... Maafin aku juga, ya. Wonderland Butter Cookies. Bikin Ramadan lebih wonderful. Asbanan gereges. Sama masuk angin. Balsem Lang. Bantu redakan sakit ringan. Hangatnya pas, bikin nyaman. Balsem Lang. Kehangatan yang ibu percaya. Biar aku yang mengerti hati terlatih. Biasanya dia ada di sini, kok. Mana, mana? Nah, nah. Nah, lihat, lihat, lihat. Mana? Yang di kursi itu? Itu, yang kedua tuh. Dia pakai topik. Itu kan pilih gua. Gua sama obit, sama veli di situ kaget semuanya. Kalau ada hati dan awing lagi duduk di taman, di situ mereka lagi pacaran. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Itu bini gua. Eh, *** aja. Eh, gua gua tahu. Dihajar yang namanya awing di situ. Dipukul awing di situ. Walaupun obit ini kecil, tapi dia berusaha untuk menghajar awing. Dia marah, dia penci, dia jengkel di situ. Oh, itu suih istri. Apa ya? Tuh, krik gua. Eh, gua ada ***. ***. Abang, 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 abang. Udah, bang. Udah, bang. Udah, bang. Abang, udah, bang. Abang, aneh, anak gua. Kemana aneh, anak gua? Pak, 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 sabar, pak. Pak, sabar, pak, sabar, pak. Coba ibu ngomong dari hati ke hati ibu. Dia enggak seperti ini. Coba ibu kenapa? Ada apa sebenarnya? Anak ibu dikemanain sekarang? Mana anak ibu? Coba ibu tenang dulu terus ibu jelasin, ibu. Enggak dijadiin. Aku tempatnya dosaku. Saya enggak mau anak saya seperti abang bisinya. Ya Allah, ampunin dosaku. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahan ini. Ya Allah, ampunilah Allah. Ibu, kenapa ibu enggak bilang dari dulu? Sewaktu pertama kali nikah kan harusnya bilang, ibu. Duh, dia banyak kontrakannya, mas. Bisa buat semua. Sekarang saya udah enggak nyaman. Dia udah enggak ada kontrakannya, mas. Ibu kan bisa bilang kalau ibu emang udah enggak suka, ibu kan bisa... Tidak akan pernah kisah ini kan terjadi. Kebongkar semuanya. Ternyata istrinya memang selama ini sengaja ninggalin obit. Dia udah enggak suka sama obit. Dia udah enggak mau hidup sama obit. Anak yang selama ini dikandungan dia digugurin. Tolong ibu jawab sekali. Ibu mau balikan apa enggak ini? Akan pernah kisah ini kan terjadi. Bila cinta ini tak pernah kehianati. Kau dustai aku. Udah apa? Udah apa? Udah apa? Udah apa? Jangan, Pak. Jangan, Pak. Bapak jadi tahu kan mana yang benar-benar tulus dan mana yang tidak tulus, Pak. Sekarang Bapak udah jalanin hidup yang baru. Bapak lebih sabar lagi, lebih tabah lagi. Masih panjang hidup ini, Pak. Masih banyak kok istri-istri yang lebih baik daripada itu, Pak. Yang benar-benar tulus, bisa mencintai Bapak apa adanya, ya. Dia pikirnya istrinya benar-benar tulus mencintai dia, benar-benar tulus sayang sama dia. Makanya dia mau nikah sama ibu hati, tapi ternyata... Disia-siain. Padahal dia berjuang selama ini. Dia udah mikirin kalau bisa ketemu sama anaknya, ternyata malah makanya disia-siain. Pengalaman yang berharga buat siapapun juga. Dia harus hati-hati dalam memilih pasangan. Jangan sampai cuma gara-gara materi, dia mau sama kita. Tapi begitu materi kita udah nggak ada, tinggalin itu saja. Ayo, kita bantukan kita yang satu lagi. Kau hianati kisah cinta suciku. Tersadarkah engkau bila hati ini... Tak pernahkah kau sadari cinta ini? Tulus dan suci yang tak pernah ku hianati. Kau dustai aku. Kau bohongi aku. Sungguh tega kau buatku begitu. Betapa indah kisah cinta kita yang...